Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pencinta tanaman kakau oke teman-teman pada hari ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penanaman bibit kakau yang benar pertama persiapan bibit kakau yang sehat dan koko ya teman-teman yang kedua teman-teman ya pembuatan lubang tanam dengan ukuran 40x40x40 ya yang ketiga teman-teman pemberian insektisida pelimbawa ya tujuannya yaitu mencegah serangan hama layap langkah keempat teman-teman setelah pemberian insektisida itu kita timbul tanah topsoil berkisar kurang lebih 1 cm ya ya jadi selanjutnya langkah yang kelima teman-teman pemberian pupuk organik setelah pemberian pupuk organik lalu kita timbul lagi tanah topsoil berkisar kurang lebih lagi 1 cm ya ya jadi langkah yang keenam itu teman-teman pemberian pupuk MPK berkisar 20 gram guna meransang akar tunggang ke depannya ya teman-teman setelah itu teman-teman kita timbul lagi tanah topsoil ya berkisar kurang lebih 1 cm ya oke teman-teman langkah yang ketujuh yaitu polybag disayat dan dilepas dari media bibit ya setelah itu bibit dimasukkan ke dalam lubang dan diisi tanah topsoil di sekeliling bibit ya berkisar 2 cm dari dasar tanah nah teman-teman disisakan dulu ya jangan langsung di besi penuh tanah ya ya jadi langkah yang kedelapan yaitu pemberian pupuk MPK 20 gram di sekeliling bibit gunanya untuk meransang akar serabut ya ya jadi harus diingat diusahakan jangan ada pupuk bersentuhan akar bibit ya ya jadi langkah yang ke sembilan teman-teman yaitu kita timbul tanah sampai rata dasar tanah ya tujuannya kita timbul itu yaitu tidak mudah tergenangi air karena jika terjadi kenangan air di sekeliling pohon tanaman kakau yaitu kita khawatirnya terjadi pembutuhan akar sehingga tanaman kita akan mati ke depannya langkah yang ke sepuluh teman-teman yaitu pemberian pupuk organik di sekeliling pohon kakau ya ya jadi langkah yang ke sebelas atau yang terakhir teman-teman yaitu pemberian pelindung sementara ya dan ingat jika pemberian pelindung sementara diusahakan atau diperhatikan arah matahari ya jadi diusahakan di sebelah timur dan barat tanaman ya teman-teman oke sampai disini saya bisa jelaskan langkah-langkah penanaman tanaman kakau ya teman-teman jadi jika ada pertanyaan teman-teman silahkan tinggalkan komentar anda di kolom di bawah ya teman-teman oke sampai jumpa salam dari saya si anak kotani kebuntu adalah kantor ku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati